Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama lagi dengan Pusat Pemberitaan Media Suara Semesta dalam edisi hari ini, hari Kamis tanggal 2 Desember 2021. Dalam edisi kali ini, Media Suara Semesta menginformasikan tentang berita nasional, yaitu MPR marah-marah, anggarannya dipangkas, minta Presiden Jokowi pecat Sri Mulyani. Dikutip dari Ainews, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalami desakan pemecatan dari sejumlah pihak MPR karena kebijakannya memotong anggaran lembaga negara ini. Salah satu yang menyuarakan ini adalah Wakil Ketua MPR RI, Padil Muhammad, yang terang-terangan meminta Presiden Jokowi dodo untuk memecat Sri Mulyani. Padil mengaku kecewa karena Sri Mulyani memotong anggaran saat jumlah pimpinan MPR RI bertambah dari 4 orang menjadi 10 orang. Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang. Dulu cuma 4 orang, kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun dan turun terus, kata Padil Selasa 30 November 2021. Ketua MPR RI, Bambang Susatyo mengungkapkan kekecewaannya terhadap Sri Mulyani. Dirinya berkata bahwa Ani, sapaan dari Menteri, tidak menghadiri undangan MPR untuk membahas repro-pusing anggaran. Berdasarkan buku 3, Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga, diketahui anggaran MPR dari 2016 sampai 2020 rata-rata tumbuh 0,9 persen. Tidak hanya itu, terdapat kenaikan signifikan yang terjadi pada 2018, di mana MPR mendapatkan alokasi mencapai 1,04 rupiah. Namun, anggaran MPR turun untuk dialokasikan ke penanganan pandemi COVID-19. Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dimaklumi. Selanjutnya, kami dari Media Suara Semesta mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.